Halo sah yang ikutin terus ya channel TV day live log ya Eyang Rate channel jangan lupa aku tunggu lo subscribe-nya dan like-nya jangan lupa bunyikan lonceng Oke bye thank you love you full Assalamualaikum Amitofa Salam sejahtera salam kebajikan Hom Swastiastu dan salam Rahayu 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 Halo sah yang ketemu lagi berbincang-bincang dengan Eyang Rate di Eyang Rate TV dan di Padepokan Gunung Lawu ya di sini kami telah kedatangan seorang master hypnotis dari kota Bandung siapakah dia kita akan berkenalan dengan beliau ya kita akan berkenalan dengan beliau beliau ini masih muda belia ya ganteng tapi ilmunya mumpuni bukan main pokoknya orang-orang yang sudah mengenal dia semua akan memuji dan mengancungkan jempol ya inilah Andi Agung Mulia ya eh selamat siang menjelang sore eh mas Andi iya sebelumnya Mas Andi perkenalkan Mas Andi dari mana asalnya oke baik yang terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk bertemu yang ini sangat bahagia tentunya saya hari ini ya tidak menyangka juga bisa bertemu dengan Eyang dan bisa berbincang-bincang seperti ini dalam keadaan keadaan sehat tentunya amin ya di lah saya Andi Agung Mulia kenalkan saya dari Bandung yang ya Alhamdulillah tadi Bandung dari pagi sampai ke sini Alhamdulillah menuju siang masih berbincang sama yang tadi tentunya sebelumnya dalam rangka apa itu ketemu dengan Eyang ya tentunya luar biasa nih saya datang ke sini ya hari besar yang juga tentunya ya ya spesial soalnya ya di spesial ya spesialnya saya berkunjung ya Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Eyang cukup lama tentunya yang kita berjumpa ya cukup kangen juga ya lepas kangen makanya saya ada waktu mohon maaf baru datang ke sini jadi di sini saya datang ya terus terang secara spesial untuk Eyang juga ya karena hari ini hari spesial ulang tahun dan tentunya ulang tahun FK ya ulang tahun FK PPAI juga ya selamat ulang tahun saya ucapkan untuk FK PPAI semoga makin solid makin jaya selalu bisa dan yang tentunya semangat dan dikagumi oleh seluruh spiritual-spiritual andal yang ada di Nusantara ya untuk FK PPAI tetap jaya 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 selalu Amin terima kasih ya puji syukur pada Tuhan yang Masya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan saya kesehatan bisa berkumpul di sini juga sama yang tidak lain juga ya bertemu berbincang mengenai keadaan sekarang khususnya tentang spiritual yang yang iya sharing pengobatan banyak hal yang saya belajar banyak juga tentunya dari yang pati saya tidak apa tentang apa ilmu-ilmu yang saya dalami ya tentunya saya banyak belajar dari yang pati juga dan dari ilmu-ilmu lain yang lain pun saya padukan sehingga ya saya kadang di Bandung ya kadang sering ya mengadakan pelatan-pelatan pengobatan-pelatan ya itu yaitu seling-selingan saya ya selain bisnis saya yang saya jalani saya tekuni ya kita tidak boleh patah semangat ya betul kita juga harus punya saku dua ya ya jadi kanan kiri oke sana dapet sini dapet iya ya betul-betul kita berpikir apalagi sekarang ini korona ya penduduk ya betul kita harus lebih lebih yakin bahwa kita mampu melakukan apapun kalaupun mengalami pengobatan terapi yang saya lakukan ya Insya Allah ya saya membantu seikhlasnya Insya Allah Amin 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 dalam keadaan apapun orang kesulitan masalah keuangan jangan khawatir lah itu kan istilahnya kita bakti sosial kita iya orang betul banget untuk kita mau oh dengan cara menjual ilmu ya menjual ilmu dengan cara uang atau uang bukan nominal yang cari tapi bagaimana cara kita untuk bersilaturahmi iya betul dari situlah rezeki akan ada ya saya juga dulu jujur saya dulu yang tahu saya lah udah lama saya itu juga dulu ya istilahnya ya susah juga ya belum ketemu yang sulit tapi bukan karena apa saya banyak belajar tentang bagaimana cara semangat hidup ya ya buktinya yang masih segar bugar sampai sekarang masih jiwa ya jiwa mudala petualangnya hebat adventure masih tetap kesana kesini ke gunung sini ke gunung sana untuk silaturahmi ya ke daerah mana pun masih di kunjungi ya itu saya salut sekali jadi dari sini saya hanya memperkenalkan diri saya memang saya ahli terapi untuk hipnosis noterapi ya untuk spiritual energi juga kebatinan saya dari kecil menyukai hal ini yang karena ya selain itu untuk mengembangkan pengetahuan diri kita secara rohani batin kebatinan kita agar kita mengenal diri siapa sih kita sebenarnya itu ya supaya kita tidak kosong dalam dunia seperti ini jangan mudah tertipu oleh orang seperti itu jadi disini saya meyakinkan untuk siapapun yang mau berobat yang mau apapun belajar apapun ya silahkan datang ke kami saya menjaga mulia saya tinggal di Bandung ya alamat saya yang jelas masalahnya nanti didengarkan apa ya kadang yang begini disukai anak muda ya hipnotis yang begitu-begitu anak muda itu gandrung kalau ilmu klenik ilmu ini anak muda gak mau kemudian selalu memakai logika gitu kalau hipnotis terutama itu memiliki karakter ya alami yang punya ya betul pengobatannya pun alami betul banget tanpa harus melakukan klenik-klenik tidak ada itu 100% itu alami tidak ada unsur gaib ya yang ya tapi ketika diolah dicampur dengan teknik energi dia lebih 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 serak ya lebih greng karena dia memiliki unsur pikiran bawah sadar ya kalau hipnotis kan lebih condong ke pikiran bawah sadar atau otak sadar kita nah disitu kita dipadukan ya dengan energi supaya proses pengobatan atau proses terapi yang dilakukan oleh kita untuk klien itu bisa lebih cepat masuk karena dia kena di pikiran kena di energi oke oke nah hukum yang tadi saya lakukan yang barusan yang kita berbicara oh ya tadi itu mas Agung sudah melakukan terapi ya betul terhadap yang saya tahu pasien ini terkena santet ya betul betul sekali karena dia seorang pengacara ya lawyer ya tentu banyak musuhnya ya dan lawyer ini kemarin waktu datang ke rumah Eyangrata itu belum bisa berjalan betul setelah saya obati dia muta darah ya ini dan sekarang ketemu dihajar lagi oleh mas Agung betul sungguh sangat luar biasa ya betul sekali luar biasanya kenapa hanya dipegang di hipnotis ini ini dia mengaku siapa yang buat ini jadi metode dari pengobatan itu ada dua cara satu dengan logika ya seterah hipnosis yang satu lagi aku dengan kejauhan ya betul ya jadi dua-duanya kita padukan ya bagus sekali itu lah maku jadi ini bukan main dan mas Andi tadi sudah berhasil mengeluarkan dan tahu siapa yang membuat ya dan ini sangat luar biasa semoga siapa saja yang membutuhkan pertolongan kami monggo dicatat mas Andi yang jelas alamatnya jangan cepat-cepat siapa tahu ada yang berminat mau berobat geng-geng monggo ya betul sekali jadi alamat saya ya untuk yang minta tolong untuk bantuan apapun terapi pengobatan mengenai spiritual atau hal-hal di luar kliniknya ya logika ya kita bisa hubungi saya di Facebook saya juga Andi Agumulya ya tertera nama pribadi saya dan alamat saya di Bandung ya cukup jelas ya ya tapi sekarang diminta yang jelas alamat saya komplek bumi Cibiru Raya Cibiru Cibiru Raya ya Cibiru Raya Delta ya nomor 62 ya seperti itu terima kasih ya jadi rekan-rekan para netizen yang kami cintai itu adalah alamat daripada Mas Agung Andi Mulya dimana di Cibiru Raya ya nomor 62 Bandung ya jadi gak sulit kan bagi orang-orang yang terdekat mungkin aku ngeliat YouTube-nya tapi gak tahu alamatnya disana cari di Facebooknya Mas Andi Agung Mulya ya jadi disitu sudah ada dan beliau ini rekan saya jalan sudah bertahun-tahun ya artinya kita dulu bareng sama Ki Jokobodo ya yang masih inget ya kita tidur-tidur glosotan di goa ya di ya namanya kita mengembara ya pengalaman ya pengalaman yang sangat luar biasa Alhamdulillah sekarang sudah masing-masing ya Mas Andi ya ya dan Mas Andi sekarang menjadi pengusaha yang sukses Amin ya sangat luar biasa motornya sama dengan harga alfad lu jangan main jangan main-main kalah rumah ya tetapi itulah rezeki dari Tuhan gak akan kemana-mana ya Amin ya dan beliau tidak terlalu komersil ya ya bagi orang yang tidak mampu pun harus berani datang berobat ke beliau karena saya tahu persis jiwa beliau ya jadi bukan materialistis atau yang bagaimana ya Monggo kalau Anda ingin penyembuhan dari Mas Andi Agung Mulia ini dari Mas Andi pasien yang banyak datang ke situ apa aja sih keluhannya ya banyak yang ya terutama masalah psikomatis ya dimana melalui kecemasan berlebih atau sakit stroke ya medis juga banyak ya ada pun non medis juga karena kita semuanya mengobati secara apapun keluhan pasien karena kita tidak menolak itu karena itu memang jalannya ya sudah kena sakit ya kita harus bantu tidak menutup kemungkinan penyakitnya itu ya bisa disembuhkan insya Allah apapun itu karena semua jenis penyakit bisa disembuhkan selagi orang itu yakin ya mau berusaha untuk sembuh dan terutama berdoa kepada makuasa karena yang menentukan sesuatu itu adalah Tuhan yang makuasa ya Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya hanya sebagai perantara saja intinya siapapun yang mengalami keluhan yang memang betul-betul mengalami keluhan dan sebelumnya pun sebelum datang untuk berkunjung dulu jangan datang dulu sebelumnya jadi harus ada janji jadi ketemu ya karena Mas Andi banyak kesibukan dan juga banyak kesibukan lain kalaupun misalnya ada kerjaan atau apa pasti saya akan infokan seperti itu jadi harus ketemu janji dulu sebelumnya sebelum datang ke rumah jangan langsung ke rumah karena pasti itu saya bukan tidak menerima saya juga punya waktu lain dan janji lain bisa jadi seperti itu ya paling seperti itu ya Alhamdulillah terima kasih hari ini saya begitu senang sekali bertemu yang sangat super sekali selalu membimbing saya juga selalu memberikan arahan arahan yang baik tentunya positif terhadap diri saya yang dulunya saya bukan apa-apa selalu di support 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 dalam arti dibimbing yang ya untuk menjadi kebaikan buat diri saya Mas Andi ini kan generasi penerus dan Mas Andi ini mempunyai jiwa spiritualnya bukan main ya jadi kenapa saya mau begitu karena aku lihat potensi-potensi dari dalam ya inner beauty nya itu bukan main ya jadi inilah yang ayo ayo di ayo di ayo di dan rupanya ayo di ini menjadikan berkah ya jadi dari bisnis dari apa jadi semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang dicita-citakan Mas Andi yang dulunya Mas Andi mungkin dalam hitungan tahun aja ya sudah rumah sudah apa HD ya motor gede itu ya itu sangat luar biasa itulah kalau rezeki saya bikin villa lagi yang satu wow dimana ini ada di Cibiru di Cibiru juga insya Allah bulan 2 ini selesai yang berkunjung lagi nanti mampir disini khusus sayang nanti tidur gitu hahaha ya sama mas nanti ya bukan main ya padahal aku sebetulnya punya rencana sama dia sama muka sapa mau ke Bandung ayo Andi diajak keliling ke gua gua emang mau mau dia asal waktunya gak lama-lama dia bisanya cuma 2 hari gitu nanti pulang lagi gak apa-apa kita nge-vlog nge-vlog saya percaya sama anak itu karena anak itu punya jiwa banyak sih paranormal banyak tetapi kalau cuma abal-abal buat apa ya Andi kita ini yang merintis ya merangka dari bawah terus kita punya nama tiba-tiba dirusak dengan begitu kan gak enak gak etis ya jadi biarlah kami dengan jalan kita sendiri sesuai dengan kolidor kita ya eh kalau mereka kita no comment ya seperti itu kan di ya sekali jadi intinya kita harus melakukan hal yang positif untuk kebaikan kita karena apabila kita melakukan hal negatif itu kan kembali ke diri kita masing-masing iya betul banget jadi kalau dia menanam dia akan menunggu juga betul setuju jadi positifkan sesuatu ikhlaskan pasrahkan pada diri kita untuk memperbaiki diri jadi jangan sampai merusak diri orang lain iya iya justru timbal baliknya seperti itu iya iya sesetuju banget dan ini saya akan tanya menyimpang nih ya menyimpang bagaimana prediksi Indonesia ya untuk tahun mendatang ini apakah fondemip ini sampai ke apa batasannya bagaimana situasi negeri kita yang tercinta ini ya coba mungkin dari Mas Andi dalam tanda petik kita tidak berpolitik atau kita tidak sarah kita hanya melihat bagaimana sih sebetulnya zaman karena sudah tua betul apa yang akan terjadi dari kacamata spiritual ya jadi terima kasih karena sudah bertanya tentang keadaan Indonesia ya tentunya kita terutama kita perhatikan dulu ya saya berduka ya yang terhadap sekarang bencana alam dimana-mana terutama Mamuju Kalimantan juga ya oh iya Mamuju ya Mamuju Gempa dan juga ini sudah nyaris Nyaris Tsunami Semedang 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 juga baru-baru juga Semedang longsor bencana alam dimana-mana saya sangat prihatin saya mengucapkan prihatinan saya kepada seluruh rakyat Indonesia semoga wabah apapun penyakit apapun bencana alam yang ada di negara kita ini bisa cepat teratasi iya dan ada solusi iya mengenai banjir dan semuanya dan untuk prediksi saya saya tidak bisa memprediksi untuk ini karena kebenaran hanya milik Allah betul kita hanya bisa untuk menebak insyaallah ya pasti tentunya doa yang terbaik untuk negara kita ya ya betul banget mudah-mudahan pandemi ini bisa terlewati ya dan secepatnya bisa teratasi apalagi vaksin sudah ditemukan untuk apa negara kita udah saling apa apa mendaftar untuk vaksin ya mudah-mudahan setelah vaksin ini selesai dan wabah juga bisa teratasi pelan-pelan ya di mungkin di pertengahan juga udah mulai reda ya semoga ya mas Andi masalahnya gini kita ini dalam tahun 19 sampai sekarang ini kita dalam keadaan keterpuruan terutama dalam ekonomi ya bagaimana kita mau maju kalau dengan dibatasin batasin waktu betul dan kita keluar juga harus dibatasi kalau kita tidak mengikuti kita kena penyakit dan kita datangnya kondomin ini dari mana kita juga gak tahu mungso kita kita gak tahu gitu loh cuma katanya berupa apa dia kita juga gak tahu jadi kita semua sebagai spiritual yang ada di nusantara ini semoga kita bergandengan tangan bersama-sama berdoa ya kalau kita meditasi memohon ampunan kepada Tuhan ya karena ini adalah cobaan ini adalah cobaan mas Andi jadi semoga cepat berlalu ya itu kalau dari pandangan Corona sendiri terus perekonomian gimana kapan majunya nih perekonomian yang untuk jalur perekonomian sepertinya akan mulai proses perbaikan pelan-pelan ya karena kan sekarang juga sebenarnya Covid sekarang ini sudah melewati fase yang lebih agak lebih baik ya daripada sebelumnya yang parah banget sampai orang pun keluar pun lebih suai sekarang mungkin pelan-pelan pemerintah juga baik konsinyasi sistem sepemerintah yang kuat pengamanan yang kuat bisa lebih kita harus disuet dulu untuk memasukkan kesehatan ya saya rasa ekonomi bangsa kita ini akan pelan-pelan berangsur baik ya tentunya kita gak mendoakan yang buruk seburuk-buruknya tapi saya lihat ya akan mulai mengalami peningkatan perbaikan perbaikan karena kan sekarang juga untuk fase pebisnis sekarang sudah mulai turun bagian bikin 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 sudah mulai aktif lagi ya jualan ya jualan pakaian ataupun bisnis-bisnis usaha-usaha mulai ya usaha-usaha apapun mulai sekarang merangkalkan lebih baik kalau kemarin itu kita betul-betul terpuru terpuru puasa ya di rumah saja ya terus lebaran gak boleh pulang kampung semoga lebaran tahun ini kita bisa mudik lah ya amin karena tahun kemarin kan sudah kita dirumahkan ya jadi kepada pemerintah kami bersyukur dan terima kasih semoga para pemimpinan yang ada duduk di jajarannya selalu memimpin kita agar masyarakat yang bodoh seperti kami ini mendapatkan bimbingan mendapatkan kesejahteraan terutama yang di kalangan bawah betul ya kembali lagi tentang prediksi kita ke tempat kesehatan lagi ya sekarang ini kan banyak lagi orang yang sudah tidak percaya dengan medis mungkin ya banyak orang stress juga dan seperti sekarang yang kayak mas Andi sembuhkan tadi itu kira-kira mas Andi kalau menyembuhkan orang semacam itu berapa lama makan waktu berapa lama untuk penyembuhannya ya terima kasih jadi menurut penyembuhan seperti itu jenis penyembuhannya berbeda-beda karena dia mengalami kecemasan ketakutan yang berlebihan mengenai efek daripada penyakit yang dialami seorang pasien tersebut yang tadi saya barusan obati ya itu sangat itu membutuhkan waktu ya bisa dilakukan sehari juga sebenarnya bisa maksudnya sehari dalam satu kali ya satu kali penyembuhan sebenarnya bisa tapi kalau mau lebih baik itu bisa dilakukan satu sampai tiga kali tiga kali untuk bertemu seperti itu satu sampai tiga tapi kalau fisiknya memungkinkan orang itu bisa melawan itu kuat dia bisa satu kali juga sudah sehat insyaallah dia bisa membentengi dirinya sendiri karena sudah terproteksi dengan energi positif yang saya berikan selain dengan hipnoterapi tadi jadi diproteksi dulu si pasien supaya energi-energi lain atau energi negatif itu tidak menghampiri masuk ataupun mempengaruhi pikiran sadarnya bawah sadarnya gitu jadi pengaruh-pengaruh pengaruh-pengaruh yang tadinya negatif dibuat positif jadi seperti energi ya jadi pikiran dulu yang kita mindset dulu kita ubah pelan-pelan jadi dari terapi itu setelah mindset baru kita ke fisik oh gitu ya jadi dua-duanya dapat jadi setelah kita medis secara terapi medis kita non-mediskan lagi oke dengan energi dan dengan teknik mindset atau main power kekuatan pikiran kita untuk bukan main ya jadi perpaduan ini ya perpaduan dan medisnya dapat medis non-medis ya para netizen yang tercinta yang tersebar di seluruh dunia di sini sudah dapat keterangan langsung dari pakarnya bukan main apalagi yang ditunggu jangan ragu-ragu karena kita butuh pencerahan ya pencerahan ini fisik non-fisik ya jadi monggo jangan ragu-ragu alamat sudah tertera ya jadi demikian bincang-bincang saya dengan mas Andi mungkin untuk Mas Andi memberikan solusi-solusi atau pesan-pesan kepada para netizen yang sudah melihat tayangan kita ini jadi solusi motivasi hidup lah ya mungkinnya untuk lebih care terhadap diri kita care terhadap lingkungan terutama jaga kebersihan ya masih pandemi jaga keluarga tetap mencuci tangan menggunakan masker dan tetap jaga jarak yaitu paling semoga Indonesia makin baik kondisinya perekonomiannya dan kehidupan yang lainnya juga ya paling itu ya terima kasih terima kasih telah datang ke apa Gading Serpong ya saya bukan bukan main senengnya hari ini bahagia banget karena gak nyangka gak nyangka karena tidak di calling tidak telepunan tiba-tiba datang ini surprise yang sangat luar biasa saya juga surprise ya dibuat terkejut aku ya Alhamdulillah saya puji syukur yang masih diberi kesehatan amin semoga yang kedepannya makin sukses mungkin berjaya amin sehat walafiat amin dimanapun namanya akan tetap berkibar amin ya Allah ya Allah puji syukur doa terbaik buat yang juga aku pesen kepada Andi yang merupakan sahabatku merupakan anakku merupakan adikku tetap di kolidor sebagai spiritual yang memegang pakem agar kita ini tidak sia-sia jadilah kamu sebagai mutiara meskipun di dalam lumpur tetap mutiara amin ya seperti itu jadi peranitation kami undur diri ya Mas Andi terima kasih untuk semuanya ya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe-nya like subscribe ya terus di doodle loncengnya lonceng juga ya jangan lupa diapakan di doodle hahaha oke bye bye share yang banyak-banyak ya i love you full mwah mwah love you hahaha